Mahfud MD turut hadir dalam kampanye akbar di Banyuwangi. Dia meminta Bawaslu harus cermat mengamati pelanggaran yang terjadi menjelang pemilu tanggal 14 Februari mendatang, termasuk yang terjadi di luar negeri. Ia mencontohkan kasus terbaru terkait dugaan surat suara yang sudah tercoblos di kolom salah satu paslon di tempat pemungutan suara luar negeri, TPSLN, di Malaysia. Mahfud mengatakan supaya Bawaslu mengawasi betul dan mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi, seperti yang terjadi di Malaysia. Mahfud menduga, hal tersebut bisa saja merupakan bagian dari operasi pihak lain. Mahfud juga mengatakan, itu kan seakan-akan kami dikorbankan, padahal itu mungkin saja operasi dari pihak lain. Menyuruh tiga orang nyoblos itu lalu ini disebut sebagai pencoblosan yang melanggar aturan. Berkaca dari hal itu, Mahfud meminta Bawaslu mengungkap tuntas kasus tersebut secepat-cepatnya. Di Malaysia itu kan seakan-akan kami dikorbankan, padahal itu mungkin saja operasi dari pihak lain, nyuruh tiga orang nyoblos gitu lalu diumumkan ini pencoblosan yang melanggar aturan.